Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Pustaka Dr. Ide Kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang sering sekali ditanyakan Pada saat ibu hamil periksa USG Yang ditanyakan kan mesti ini ya Apa namanya, jenis kelaminnya sudah kelihatan apa belum? Nah ini pertanyaan yang paling sering ini ya Kalau kita survei ini menduduki peringkat pertama ya Dari pertanyaan yang paling sering ditanyakan gitu ya Bahkan pertanyaan ini pun itu sudah ditanyakan pada saat Dokter itu baru meletakkan gelnya ya Gel USG itu Itu sudah ditanyakan, kelihatan apa belum jenis kelaminnya? Nah, saya akan membahas itu sebenarnya itu ada 4 ya Ada 4 syarat utama Jenis kelamin itu bisa kelihatan ya Oke, 4 itu apa? Satu, yang pertama Yang pertama itu adalah syaratnya adalah USG-nya harus USG yang resolusinya yang bagus dulu ya Ini tentu nanti akan kita bahas ya USG yang resolusinya bagus itu lebih bisa melihat jenis kelamin yang lebih awal Ya, tapi apakah USG yang resolusinya kurang bagus tidak bisa? Ya, tetap bisa juga Tapi biasanya juga dia akan bisa melihat jenis kelaminnya itu lebih Usia kehamilannya lebih, apa namanya, kalau di awal-awal belum bisa lah begitu ya Biasanya seperti itu, satu itu Jadi syaratnya USG harus bagus Terus syarat berikutnya adalah Yang kedua adalah syarat usia kehamilan Ya, syaratnya usia kehamilan Jadi, rata-rata pada USG Kalau kita sekarang tidak membahas tentang resolusi USG-nya ya Rata-rata itu akan bisa terlihat pada usia kehamilan rata-rata 20 minggu ke atas gitu ya Ya, rata-rata 20 minggu Nah, kalau misalnya ini kita kaitkan dengan USG tadi Ya, biasanya pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu Dengan syarat tadi misalnya USG-nya resolusinya bagus begitu Dan nanti di syarat ketiga juga terpenuhi begitu Maka akan lebih bisa terlihat Ya, meskipun tidak di 20 minggu begitu ya Tidak harus ke 20 minggu Tapi memang rata-rata Kalau melihat itu di 20 minggu ke atas Jadi, kalau misalnya ibu hamil itu sekarang usia kehamilannya masih 8 minggu Atau katakanlah masih 12 minggu Kemudian bertanya Dok, ini sudah kelihatan belum? Ya, itu maksud pertanyaan itu adalah sudah kelihatan jenis kelaminya ya Kalau sudah kelihatan janinnya, insya Allah sudah kelihatan ya Kalau janinnya berkembang baik Pastinya sudah kelihatan Tapi pertanyaan itu adalah yang sering ditanyakan jenis kelaminya ya Nah, kalau masih 8 minggu, masih 12 minggu Dengan resolusi USG yang bagus Meskipun bagus pun itu belum kelihatan ya Tapi kalau usianya tepat nih Katakanlah 20 minggu Atau kalau yang resolusinya bagus tadi Katakanlah 16 minggu begitu ya 16 minggu ke atas begitu ya Itu tentu sudah kelihatan ya Jadi yang pertama tadi saya ulas USG-nya yang harus resolusinya bagus ya Itu akan lebih awal bisa melihat itu Yang kedua usia kehamilannya juga harus memenuhi syarat ya Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah posisi janin ya Yang ketiga adalah posisi janin Nah, posisi ini apa yang dimaksud ya Pada janin yang presentasinya kepala Atau kepalanya di bawah ya Dan punggung janin itu di samping Di samping kiri atau di samping kanan Itu memang lebih mudah ketika dokter harus memeriksa Nah, kalau yang lebih sulit bagaimana? Yang lebih sulit ketika punggung janinnya Meskipun ke presentasinya kepala Kepala di bawah Tapi punggung janinnya ini terletak di atas Jadi kayak janinnya mengkurap ya Tengkurap gitu ya Atau bahkan kebalikannya Punggung janin itu terletak di bawah Atau katakanlah dia sedang terlentang seperti itu Nah, itu lebih sulit untuk dilihat Lebih sulit dalam artian apakah tidak bisa? Ya, bisa aja Tapi memang lebih sulit Dan rata-rata memang agak lebih sulit itu Apa namanya Dalam artian bisa Tapi potensinya bisa terlihatnya lebih kecil Begitu dibandingkan dengan yang posisinya tadi ya Kepala di bawah Punggungnya di samping kiri kanan Itu kalau kepala di bawah Posisi berikutnya yang susah adalah Ketika kepalanya di atas Atau kepalanya katakanlah di samping Atau melintang begitu Itu juga sedikit susah Biasanya kalau kepala di atas Atau kita bilang sungsang Atau presentasi bokong itu ya Dokter akan memeriksanya itu Tangannya prop USG Atau alat pemeriksaan USG ini Sampai akhirnya terkadang itu terbatas pada tulang ibu Sampai katakanlah belum sampai kita eksplor Ketemu jenis kelamin janin Itu sudah menyentuh tulang dari ibu Jadi kadang itu terbatasnya karena itu Apakah kemudian tidak bisa Tetap ada bisa Tapi ada kesulitan Kadang nampak sulit Dan potensi Banyak potensi Apa namanya Berhasil atau gagalnya Yang lebih banyak Biasanya Susahnya Lebih banyak Susah terlihatnya Nah Terus posisi berikutnya Yang susah adalah ketika Kakinya janin Baik kiri maupun kanan Ini ngempit Artinya tidak terbuka Nah itu Itu juga Susah itu Jadi terkadang terkecoh Kalau kakinya Kaki kiri maupun kaki kanan Atau paha kiri Atau paha kanan Yang janin ini Ngempit Ngempit itu dalam artian Tidak terbuka Istilahnya tidak terbuka Ngempit begitu ya Maka jenis kelaminnya juga Tentu susah ini Dibedakan antara Cowok atau cewek Begitu Kalau jenis kelamin Apa namanya Kalau posisi kakinya itu Ngempit Maka yang cowok bisa jadi cewek Bisa jadi salah pembacaan Begitu Ya Itu masalah posisi yang ketiga Dan yang keempat adalah Syarat keempat adalah Air ketubannya cukup ya Jenis air ketubannya cukup Jumlah air ketubannya cukup Jadi Kalau air ketubannya Katakanlah USGnya sudah bagus Kemudian usia kehamilannya juga Apa namanya Sudah cukup Memenuh syarat Kemudian posisinya juga memenuhi syarat Air ketubannya sedikit Ya ini akan jadi susah juga Untuk melihat Jenis kelaminnya ya Jadi kalau misalnya Kalau saya rangkum Sebenarnya Ya dari 4 ini tadi Kombinasi 4 ini Sebenarnya Bisa untuk melihat jenis kelamin ya Kalau misalnya Katakanlah USGnya Resolusinya Tidak cukup bagus Tapi kemudian Posisi janin Usia kehamilannya cukup Katakanlah rata-rata 20 minggu ke atas Kemudian posisi janinnya Juga pas Terus Air ketubannya juga cukup Walaupun USGnya tidak Yang resolusi bagus Saya kira juga tetap bisa aja Asalkan tadi Apa namanya Syarat-syarat yang lain Tercukupi Jadi Itu ya Ibu bapak ya Jadi kadang Pertanyaan ini Pertanyaan yang sangat Menggelitik Bahkan Kalau Keempat syarat ini Tidak tercukupi Mulai dari Berkembangnya janin Sampai lahir Bisa jadi Tidak Bisa jadi Tidak ini ya Bisa jadi Tidak bisa melihat Jenis kelaminnya apa Sebenarnya Ya Tapi ya sabar-sabar aja Karena memang Tentunya Jenis kelamin itu 100% Pasti Ditebak Ketika sudah Lahir Nah Ya iyalah Pastinya Oke Begitu Semoga informasi ini Bermanfaat Dan Kalau bermanfaat Silahkan Dibagikan kepada Teman-teman yang lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax